Kenaikan tarif airport tax diharapkan dapat meningkatkan level pelayanan dan kenyamanan bagi calon penumpang transportasi udara. Namun demikian, dia memastikan harga tiket, base fare, pesawat tidak mengalami kenaikan dan berada dalam batas tarif batas bawah, TBB, maupun tarif batas atas, TBA, maskapai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tetap menjaga tarif tersebut, CityLink akan bekerja sama dengan operator bandara sebagai stakeholders, untuk memberikan layanan terbaik kepada penumpang sehingga konsumen dapat merasakan manfaat daripada kenaikan PSI tersebut. Sebelumnya Ketua Asosiasi Jasa Penerbangan Indonesia, Abjapi, Alvin Lai mengungkapkan bahwa tarif airport tax sudah naik. Misalnya, tarif airport tax di Bandara Patimura Ambon dan Bandara El Tarikupang sudah naik dalam kisaran 40% dan 75% menjadi Rp70.000. Kenaikan tarif ini sejak 24 Juni 2022. Beberapa bandara mengalami kenaikan tarif airport tax per 16 Juli 2022, seperti Bandara Juanda Surabaya, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Ada pun tarif airport tax di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 dan 3 untuk rute domestik juga naik, masing-masing 41% dan 30% menjadi Rp119.880 dan Rp168.720. Kenaikan ini akan mulai efektif mulai 1 Agustus 2022.